oke halo semuanya jadi disini saya akan menjelaskan jadi apa saja sih produk akte dari dinas catatan sipil atau duksapil ya macam-macam akte dari catatan sipil kalau yang paling terkenalkan ya paling populer kan akte kelahiran akte perceraian dan akte kematian jadi ada berapa sih akte-akte yang dikeluarkan oleh catatan sipil yang pertama yaitu ada akte kelahiran yang pasti setiap orang sudah tahu dan modelnya seperti ini yang kedua yaitu ada akte perkawinan kalau untuk akte perkawinan ini biasanya yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil yaitu untuk non muslim atau yang bukan agama muslim karena yang muslim biasanya akte perkawinannya dikeluarkan oleh kantor urusan agama yang ketiga yaitu akte perceraian ini biasanya juga dikeluarkan oleh duksapil ya untuk agamanya yang non muslim kalau untuk yang muslim biasanya langsung dikeluarkan di pengadilan agama yang keempat ya yaitu akte pengakuan dan pengesahan anak ini berupa akte pengakuan anak biasanya kalau ketika ada permohonan penetapan asal usul anak nanti akan diterbitkan akte penengakuan dan pengesahan anak di duksapil ini permohonannya di pengadilan negeri dan yang kelima yaitu akte kematian ini bila mana ada seorang mati nanti tinggal dilaporkan ke duksapil nanti akan diterbitkan akte kematian dan untuk fungsi-fungsinya fungsi masing-masing akte di duksapil ini ada beberapa fungsi utamanya yaitu untuk menentukan status hukum seseorang seperti halnya statusnya masih janda, duda atau sebagainya selanjutnya sebagai alat bukti di pengadilan karena akte memiliki kekuatan pembuktian yang otentik untuk memastikan terjadinya peristiwa hukum seperti halnya kematian, perkawinan, perceraian dan lain sebagainya dan untuk menertibkan administrasi seperti halnya di undang-undang administrasi pendudukan dan sebagai data percepatan pembangunan terima kasih selamat menonton!